Kita menggunakan sonar yang seperti kemarin digunakan air vehicle, tapi bukan dengan sistem sinyal seperti blackboard BBD. Berarti memang harus fisiknya ditemukan begitu ya Pak Julius ya? Iya, antaranya seperti itu. Oke, dugaan sementara dalam kedalaman berapa ini Pak Julius? Untuk area tersebut itu kedalaman berapa Pak? 600-700. 600-700? Iya. Apa dampaknya terhadap kapal selam Pak? Mengingat sebenarnya kedalaman kapal selam ini sendiri sekitar 250 meter Pak? Kalau pabrikan 250-500. Kalau lebih dari itu cukup matal. Berbahaya. Mengenai kemampuan kapal selam sendiri Pak Julius, karena mungkin pencarian ini akan panjang, apakah kapal selam itu memiliki kapasitas oksigen yang memadaikah? Atau mungkin ada dalam situasi emergensi, ada stok oksigen yang bisa dipergunakan atau bagaimana Pak Julius? Ada mas. Datangan itu ada. Sudah dihitung dengan kondisi 53 Amerika memenuhi syarat. Kami dari sekedar presiden angkatan lautannya, mohon doa restu pada seluruh bangsa Indonesia agar kami bisa menemukan mereka dalam keadaan baik. Ya Pak Julius, saya yakin kita juga di Kompas TV dan juga seluruh masyarakat Indonesia tentu saja saat ini mengharapkan kabar baik. Mengharapkan yang terbaik untuk rekan-rekan yang berada di dalam kapal selam. 53 awak yang berada di dalam kapal selam. Jadi pencarian masih terus berlangsung Pak Julius, kita harapkan dapat segera ditemukan. Waktu yang dimiliki sebenarnya berapa lama ini Pak Julius untuk melakukan pencarian ini? Lebih cepat lebih bagus Mas. Terima kasih telah menonton!